Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udhu billah min sururi anfusina wa min sayyati amalina ma'iyahdillah falamudillalah wa ma'itil falahadiyalah la nabiya ba'dah amma ba'du Merhaban ya syahrul ramadhan, merhaban ya syahrul maghfirah Selamat datang bulan suci ramadhan, selamat datang bulan penuh ampunan Alhamdulillah syukur kita kepada Allah karena di bulan ramadhan ini bulan yang berkah InsyaAllah mudah-mudahan senantiasa kita menjaga hablu minallah dan hablu minanas Hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada nabi besar kita Muhammad SAW Yang insyaAllah mudah-mudahan dengan berkah salawat dan dengan senantiasa mencintai Rasulullah Kita menjadi umat Rasulullah dan mudah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW InsyaAllah mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati Allah berkahi pesan Ramadan kali ini Ad-dinu nasihah agama adalah nasihat Yang insyaAllah mudah-mudahan saling watawassu bil hakti watawassu bisabri Nasihat menasihati dalam kebenaran kemudian menetapi kesaharan Kali ini kita akan membahas tentang menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia Dalam Al-Quran Surah Ali Imran 133 dan 134 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ayat ini menjelaskan tentang menjaga hubungan dengan manusia Hubungan kita dengan Allah dan juga menjaga hubungan kita dengan manusia Karena sejatinya Ramadan adalah bulan maghfirah Bulan ampunan Ya insyaAllah senantiasa kita menjaga keduanya Agar keseimbangan memudahkan kita menuju syurganya Allah Dan tentunya di bulan Ramadan ini Meraih gelar La'allakum tattaqun Yang ini menjadi pribadi yang bertakwa Saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan Allah Bersegera menuju ampunan Allah Yang luasnya syurga Allah seluas langit dan bumi Yang Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa Bahasa dalam Al-Quran disini yakni bersegera Artinya lebih dari kata cepat Yakni ketika kita melakukan kesalahan Maka saat itu juga kita mohon ampun kepada Allah Karena Rasulullah bersabda Sesungguhnya manusia pasti punya salah Dan sebaik-baiknya yang bersalah adalah mereka yang bertawabat Kita semua pasti memiliki kesalahan Tapi yang mulia adalah mereka yang senantiasa bertawabat Memohon ampun kepada Allah Bagaimana caranya? Yang pertama yuk sama-sama senantiasa di bulan Ramadan ini Adalah bulan yang Allah buka pintu ampunan Maka perbanyak istighfar Rasulullah sehari istighfarnya Saba'ina marat 70 kali Bahkan ulama lain mengatakan Miatan marat 100 kali Karenanya perbanyak lisan kita untuk berdikir Beristighfar Mohon ampun kepada Allah Dan tentunya Taubat disini tidak hanya sebatas taubat yang sementara Tapi taubatan nasuhah Taubat yang sebenar-benarnya taubat Insya Allah Karena Allah akan memberikan syurga Yang luasnya seluas langit dan bumi Yang Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa Tentunya insan KPK Kita ketika keliling dunia saja Itu sudah lelah Kenapa? Karena amat sangat luas buminya Allah Apalagi langitnya Allah tanpa tiang Kemudian tanpa batas Disinilah gambaran syurga yang luasnya seluas langit Dan bumi Karenanya Pasta dikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan Berlomba-lomba untuk mohon ampun kepada Allah Meraih syurganya Allah Kemudian Hubungan kita dengan manusia Maka adanya keseimbangan Tidak hanya hablum min Allah Menjaga hubungan dengan Allah Tapi juga dengan manusia Dalam Al-Quran Di ayat yang kedua Ali Imran 134 Orang yang berinfak tidak hanya di waktu lapang Bahkan saat sempit Bulan Ramadhan adalah bulan kesempatan kita Untuk berbagi Bersama-sama merasakan indahnya Kebersamaan dalam berbuka puasa Kemudian makan sahur bersama Dan tentunya indah Untuk berinfak Bersedekah Berbagi Insya Allah Inilah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang gemar sekali bersedekah Dan sedekahnya Rasulullah Lebih cepat Daripada angin yang berhambus Ramadhan ini Sama-sama kita untuk tergerak hati kita Berbagi Dengan sesama manusia Dan bagaimana cara kita selanjutnya Untuk menjaga hubungan dengan manusia Yakni Menahan amarah Satu hari Seorang pemuda datang Menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian bertanya Ya Rasulullah Adakah amalan yang sedikit Tapi mudah masuk dalam syurganya Allah Kemudian Rasulullah menjawab Jangan marah Maka pemuda tersebut Mengulangi lagi Selain itu adakah ya Rasul La takdob Jangan marah La takdob Wanakal jannah Jangan marah Maka bagimu syurga Masya Allah Artinya menahan amarah Memudahkan kita Untuk menuju syurganya Allah Dan juga Dan memaafkan manusia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memiliki jiwa yang pemaaf Kepada siapapun Yang memang tidak menyukai dakwah Rasulullah Kemudian sampai Akhirnya terjadilah Penghinaan Caci mafi Bahkan lebih dari itu Tapi apa balasan Rasulullah 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 memaafkan Bahkan Dalam akhir ayat Dalam Quran Surah Al-534 Wallahu Yuhibbul Muhsinin Allah cinta Orang yang membalas Kejahatan Dengan kebaikan Rasulullah ketika dakwah Di ta'if Kemudian Mendapatkan perlakuan Yang tidak baik Bahkan anak-anak ta'if pun Juga senantiasa Tidak menerima dakwah Rasulullah Tapi Rasulullah Membalas Dengan kebaikan Mendoakan Dan senantiasa Kita melihat Bagaimana Warga ta'if Kemudian Sungurnya Baik dari Buah-buahan Sayur-mayur Itu karena berkah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Padahal saat itu Malaikat Jibril mengatakan Ya Rasulullah Mereka Apakah patut Untuk kita Hempit Kota ta'if Apa kata Rasulullah La La Fuhum la Ya'lamun Mereka tidak tahu Telah nanti Akan lahir Generasi ta'if Orang yang beriman Kepada Allah Masya Allah Seharusnya Senantiasa kita jaga Di bulan Ramadhan Untuk jiwa kita Saling memaafkan Kemudian Membalas Kejahatan Dengan kebaikan Sehingga berkah Ramadhan ini Membekas Di sebelas bulan berikutnya Menjadikan pribadi Yang lebih baik lagi Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 183 Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan untuk berpuasa Sebagaimana Orang-orang terdahulu Juga berpuasa Agar kalian bertakwa Maka inilah Tujuan Dari Puasa Yakni Senantiasa Kita menjaga hubungan Dengan Allah Dan juga hubungan Dengan manusia Senantiasa Kita memanfaatkan Waktu di bulan Ramadhan ini Dengan memperbanyak Istilfar Taubatan Nasuhah Karena Ramadhan adalah Bulan penuh dengan keberkahan Bulan penuh dengan ampunan Istilfar Kita senantiasa Dari lubuk hati kita Niat ikhlas Karena Allah Untuk senantiasa Mengingat dosa-dosa kita Dan memohon Ampun kepada Allah Tubuh ilallah Taubatan Nasuhah Pertawbatlah kepada Allah Sebenar-benarnya taubat Hablum minan nas Ia ni senantiasa Kita menjaga hubungan kita Dengan manusia Berinfak kita Bersedekah kita Kemudian Menahan amarah kita Saling memaafkan Dan membalas Kejahatan Dengan kebaikan Ya insya Allah Mudah-mudahan Kita menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Dan insya Allah Mudah-mudahan Ramadhan ini Membekas dalam jiwa kita Untuk senantiasa Allah berikan kita Keberkahan Dan ampunan Amin Ya Allah Ya Rabbala Alamin Saya Lusanti Insya Allah Mudah-mudahan Insya Allah KPK Senantiasa Rahmat Ya Allah Berkahi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax